Intro ODGJ saat ini memang marah. Biasanya mereka berkeliaran dimana-mana termasuk di tempat umum. Tidak jarang hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Hal ini menjadi penting untuk segera diamankan sebab membuat warga resah. Salah satunya ODGJ yang berhasil diamankan oleh Satpol PP Lumajang yang biasanya berkeliaran di jalan Brigjen Katamso, Toga, Lumajang. Diduga ODGJ itu sering meresahkan warga karena cenderung membahayakan. Apalagi di kawasan tersebut, banyak sekali pedagang Kaki Lima atau PKL. Hal itu mengganggu kenyamanan warga. Dikatakan oleh kasih obdal Satpol PP Lumajang, Eko Budi Santoso. Itu dapat laporan dari warga soal EDGJ. Pihaknya langsung turun ke lokasi untuk mengamankannya. Demi kenyamanan warga sekitar. Ditambahkan, lelaki ODGJ itu masih memiliki keluarga saat ini, sedang dalam masa pengobatan. Untuk itu, pihaknya langsung menyerahkan kepada pihak keluarga agar bisa ditangani. Dikatakan pula, jika status ODGJ itu warga Lumajang, pihaknya kembalikan ke keluarganya. Namun, jika bukan, maka diserahkan ke dinas sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.